Hrye Jose Setiawan memutuskan tak lagi menukangi Persib terhitung sejak Sabtu, 28 April 2018. Kabar mengejutkan ini datang menjelang laga melawan Madura United di Metsudai ke-6 Liga 1 musim 2018. Sebelumnya, kabar yang beredar menyebutkan, manajemen Persib memutuskan untuk mengistirahatkan Jose. Tetapi saat dikonfirmasi, Hrye Setiawan menampik kabar bahwa dirinya telah dipecat oleh manajemen tim Maung Bandung. Belakangan juga muncul kabar bahwa Jose tak lagi bersama Persib karena terjadi keretakan hubungan dengan seng pelatih, Roberto Carlos Mario Gomez. Namun menanggapi hal tersebut, Jose langsung memberikan pengakuannya. Ya, biarkan saja orang berkata apa, saya ingin fokus ke pekerjaan saya sebagai PNS di Dispenda, katanya memang dari pemerintah saya disuruh memilih agar saya juga lebih konsen di pekerjaan, tambah pria berkepala pelontos tersebut. Hrye Setiawan memang berprofesi sebagai PNS di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Saya pilih fokus sama pekerjaan karena bagaimanapun harus ada yang dikorbankan, ujarnya. Sejauh ini, pelatih 49 tahun itu juga kerap membagi waktunya untuk melakoni dua pekerjaan ini. Mungkin ini jalan saya. Untuk saat ini saya ingin nikmati dulu pekerjaan saya sebagai PNS, karena dari dulu fokus saya terbagi. Saya harus latihan, saya harus ke kantor, ucapnya.